Bismillahirrahmanirrahim Dimana pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak Langit-langit manusia ada yang keras ada yang lunak Bagian depan keras, bagian belakang lunak Maka kof adalah bagian yang lunak Jadi tidak perlu terlalu ke belakang Karena kalau terlalu ke belakang bagaimana? Itu terlalu ke belakang Bukan seperti itu, tapi di bagian yang lunak pertama kali Di bawahnya, maksudnya bagaimana di bawahnya? Di depannya Maju sedikit di perbatasan langit lunak dan langit keras Itu adalah keluar huruf Kaka Kiki Kuku Bak Bik Buk Ak Ik Kaka Kaka Kiki 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 Kuku 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 Jangan dibolak balik Kemudian bagian tengah lidah Ada satu tempat saja keluar tiga huruf sekaligus Bagian tengah lidah Ada satu tempat saja keluar tiga huruf sekaligus Huruf Jim Shin Dan Ya Bagaimana caranya? Tengah lidah dibenturkan ke langit-langit keluar huruf Jim Jaji Jubaji Jaji Jubaji Hati-hati memindahkan makroj Jim ke makroj Kof Hati-hati memindahkan makroj Jim ke makroj Kof Sebagian orang membaca Jim dengan Ja Ja Itu di pangkal lidah Bukan Ja Itu pangkal lidah Tengah lidah Ja Tengah lidah bukan pangkal lidah Juga bukan dengan ujung lidah Ja Ujung lidah Pakai tengah lidah Bukan pangkal lidah bukan ujung lidah Ada tanyakan? Boleh pecah atau tidak? Boleh Tapi pecahnya bukan pecah Hams Bukan cah Tapi ja 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 Ya Jadi bukan cah Hams cah atau misalnya cah Biasa saja Ja 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 Begitu Yang penting tengah lidah Kalau lidah kita tepat Insya Allah suaranya akan tepat Kenapa ada orang yang pecah Biasanya terlalu depan Ja Terlalu pecah Ja Kemudian kalau terlalu belakang terlalu kering Ja Terlalu belakang dia ngambilnya Ja Terlalu belakang Lidahnya terlalu belakang Jadi pakai tengah lidah Pakai tengah lidah Ja Itu akan pas Kalau pakai tengah lidah akan pas Ja Jadi bukan Ja Ja Bukan cah cah Tengah lidah Wallahu a'lam Bismillah Ada lagi Zal 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 Cek aja pita suaranya. Apakah ketika mengucapkan zel-nya itu adalah pita suara bergetar atau tidak? Ketika mengucapkan zel sukunnya pita suara bergetar, maka bukan hams lagi. Pokoknya selama ini bergetar sudah bukan hams. L sudah bukan hams. Kalau di sini belum bergetar, berarti masih hams. Begitupun huruf-huruf hams, ketika pita suara bergetar, berarti sudah jadi jahar. Huruf-huruf hams itu mesti tidak boleh bergetar. Jadi cirinya di situ. Ya, cirinya di situ. Memastikannya adalah dengan mengecek pita suara. Silahkan, Bu. Baik, ini sudah pernah dijelaskan sebetulnya ya. Persoalan, apakah ketika mengucapkan huruf yang asalnya fatha, kasra, kemudian doma, atau doma kembali lagi ke doma, apakah bibir mesti dikembalikan ke posisi awal terlebih dahulu sebelum mengucapkan huruf doma berikutnya? Maka sudah kami sampaikan bahwa persoalan irja atau mengembalikan posisi mulut sebelum mengucapkan doma adalah metode, bukan kaidah. Apa bedanya metode dengan kaidah? Kaidah itu mesti diamalkan. Kaidah itu apa? Kaidah misalnya doma monyong, itu kaidah. Fathah dibuka, itu kaidah. Kasrah ditarik, itu kaidah. Tapi metode adalah cara yang dimunculkan untuk agar kita bisa menjaga kaidah-kaidah tejuid. Maka yang namanya metode bisa diamalkan, bisa tidak diamalkan. Selama apa? Selama kaidahnya terjaga. Sebagai contoh, diantara metode adalah dengan mengembalikan mulut kita. A'u, dhu. Misalnya. Misalnya kita membaca A'u, dhu. Maka untuk menghindari agar dhal menyerupai dhu, kita tarik dulu sedikit. A'u, dhu. Apakah mesti? Tidak mesti. Kapan boleh ditinggalkan? Ketika kita yakin dan bisa memastikan bahwa suara dhal tidak berubah atau menyerupai dhu. Silahkan tetap monyong. Kalau memang tidak bisa, maka mau tidak mau mesti dikembalikan terlebih dahulu. Hanya saja hati-hati mengembalikannya. Jangan sampai muncul kekeliruan yang lain. Misalnya apa? Misalnya melahirkan huruf waw. A'u, dhu. A'u, w, w. Waw, w. A'u, w. Harusnya tidak ada huruf yang baru. Tidak ada kekeliruan yang baru. A'u, dhu. Silahkan. A'u, dhu. Kalau memang bisa langsung monyong, tidak masalah. Begitupun huruf yang lain seperti sin. Misalnya ketika mengucapkan rusul. Kalau langsung monyong dan sinnya tidak baru menjadi sad, dipersilahkan. Ru, sul. Saya tidak bisa. Kalau tidak bisa bagaimana? Kalau saya tidak bisa berarti dikembalikan terlebih dahulu. Ru, sul. Ru, sul. Ingat, jangan melahirkan kesalahan yang baru. Ru, sul. Ru, sul. Begitu. Jadi patokannya adalah apakah huruf tersebut akan menyerupai huruf yang lain atau tidak? Biasanya huruf dhal, huruf sin, huruf zai, dan huruf fa tidak sempurna kecuali dengan mengembalikan posisi mulut kita. Biasanya empat huruf ini sulit kalau langsung monyong. Ku, fu, wan, ahad. Jadi tebal. Ku, fu. Harusnya ku, fu. Ku, fu, wan, ahad. Misal. Sin, rusul. Jadi tebal. Harusnya rusul. Misalnya juga adalah huruf dhal. A'udhu. Jadi tebal. Harusnya a'udhu. Atau bisa huruf zai. Iza, zul. Langsung monyong bisa langsung tebal. Harusnya zul. Zilat. Zul zilah. Seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan. Itu bukan sebuah kaidah yang mesti dijaga. Yang penting suaranya tepat tidak berubah. Wallahu a'lam. Memang ada desisnya kan? Hams. But. Itu yang pertama. Mahroja tepatkan dulu. Maka ketika tak sukun. Jadikan te. Jadikan te. Jadikan te dulu. Latihannya adalah jadikan te dulu. Tab. Bet. Coba. At. It. Ut. Jadikan te dulu. Ada pun hamsnya belakangan. Kapan setelah lidah dilepas? At. At. Jangan langsung at. Itu jadi C. T dulu. T dulu. Ta itu T. Huruf ta itu adalah T. Jangan diubah ke yang lain. Ta sama dengan T. At. Baru lepas sambil menghamskan. At. 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 It. Ut. Kenapa biasanya langsung C? Karena dia menganalogikan di kepalanya bahwa ta sama dengan C. Makanya langsung. Ej. Ij. Uj. Begitu. Cara mengucapkan ta sama dengan mengucapkan kaf. Ek. Kita gak langsung. Ah. Gak langsung begitu kan? Ka dulu. Kenapa? Karena kaf sama dengan ka. Ek. Ik. Uk. At. It. Ut. Seperti itu. Kazabat. Samud. Kazabat. Samud. Kalau yang mengubah menjadi C biasanya bingung dia. Kazabat. Samud. Bingung dia. Susah. Kazabat. Samud. Kazabat. Samud. Kalau yang tepat insya Allah gak akan sulit. Kazabat. Tha. Kazabat. Tha. Seperti itu. Jadi yang lebih sering gotoh dia yang memulai S gitu. Gak boleh. Pokoknya T. Harus T. Tab. Bat. Tab. Bat. Atau misalnya jadi H. Tab. Tab. Gak boleh juga. Tab. Bat. Tab. Bat. Nambah huruf itu namanya. Nambah huruf H. Nambah huruf Sin. Jadi tidak ada penambahan huruf. Hanya ada udara saja. Tab. Bat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi tanyakan. Duhurnya jam berapa? Berarti kita harus selesai agak jauh ya. Silahkan kalau ditanyakan. Mengucapkan guna yang tipis itu kan menaik. Itu gagal-gagal apa? Metode. Masalahnya Antun bisa gak mengucapkan guna yang tipis sambil monyong? Itu aja pertanyaannya. Misal. Kuntun. Coba ditipiskan sambil monyong. Sambil tipis. Bisa gak? Maka mau tidak mau suka tidak suka berarti harus ditarik. Kenapa? Karena kalau terus monyong tebal. Kaidahnya tipis. Tapi mulutnya metode. Begitu. Ya. Seperti itu. Kaidahnya tipis. Jadi kalau misalkan kita bisa menipiskan tanpa harus menarik mulut kita. Silahkan. Silahkan saja. Begitu. Enggak tahu. Saya belum pernah tahu. Sampai sekarang saya belum pernah menemukan. Yah lukukum. Yah lukukum. Berarti cara melatihnya adalah dengan melatih dua huruf itu terus-terusan. Tidak ada cara latihan yang terbaik kecuali dengan banyak mengulang. Tidak ada. Termasuk menghafal Al-Quran. Metode apa yang paling baik? Tiga. Apa coba tiga? Banyak baca. Banyak dengar. Banyak ngulang. Sudah. Gak ada cara yang terbaik. Metode terbaik cuma tiga. Banyak baca. Banyak dengar. Banyak ngulang. Nghafal terbaik itu. Sudah gak ada cara yang lain. Pakai cara apa lagi selain cara itu? Gak ada. Banyak mimpi gak bisa. Gak bisa. Pokoknya cuma tiga itu. Metode terbaik dalam menghafal. Apapun itu. Banyak baca. Banyak dengar. Banyak ngulang. Terus bagaimana cara metode latihan terbaik? Supaya huruf-huruf kita tepat. Sama. Sama saja. Begitu. Sama. Gak ada cara yang lain. Begitu. Kalau cuma nontonin Youtube doang itu gak akan berubah-ubah lidah kita. Ini bibirnya kayak gimana sih? Terus. Misalnya gitu ya. Ditonton seribu masyaih dalam seribu pelajaran untuk membahas seribu kitab tajwid. Tidak akan berubah mulut kita. Tidak akan berubah mulut kita. Apa yang berubah kita? Kita banyak baca, kita banyak dengar, kita banyak mengulang. Itu yang paling penting. Bukan cuma baca doang. Bukan cuma dengar doang. Kita pengennya dengar doang gitu kan. Gak bisa berubah. Begitu. Gak bisa berubah. Banyak mengulangnya harus ini yang paling sering. Karena perubahan suara lebih banyak. Semakin banyak mengulang. Semakin banyak lidah kita mengucapkan sesuatu. Maka lidah kita akan semakin mudah. Semakin ringan dalam mengucapkan hal tersebut. Begitu. Jadi tidak ada cara yang lain. Kecuali apa? Kecuali dengan banyak melakukannya. Ya kalau kata pepatakan Allah bisa karena biasa. Kenapa kok lidah kita masih kaku begini? Karena kita tidak terbiasa. Maka biasakan. Misalnya yang biasa baca Al-Quran 1 Juz. Ternyata lidah kita masih kaku. Berarti harus 10 Juz. Supaya lidahnya lentur. Kalau 10 Juz masih kaku juga berarti harus 30 Juz sehari. Ya begitu. Seperti itu. Semakin banyak insya Allah akan semakin lentur lidah kita. Begitu. Seperti itu. Ada lagi tanya kan? Tapi kalau lagi sholat jangan dijadikan ajang buat latihan. Lagi sholat malah latihan. Tidak selesai-selesai ntar. Apalagi jadi imam. Bismillahirroh. Aduh haknya tebal. Hirrohmanirroh. Tidak selesai-selesai baca. Ntar gimana? Ntar mau bingung. Diulang. Tadi dotnya kurang itbak. Wah ini kurang nabur. Mau aminnya ntar gak? Selesai-selesai mau amin gimana? Jadi kalau sholat itu dengan batas kemampuan kita aja udah. Amalkan. Begitu. Tapi kalau lagi latihan, latihan silahkan. Ada waktu khusus buat latihan. Latihan itu cukup satu halaman. Dalam waktu sehari cukup. Waktu khusus latihan. Sisanya apa? Sisanya tilawah sebanyak-banyaknya. Dengan kemampuan kita. Jadi waktu sholat itu sehari-salaman udah cukup. Maksudnya waktu latihan itu apa? Kita benar-benar menampakkan hukum-hukumnya, makronnya, sifatnya. Kita baca dengan lambat. Kita tahkik kok. Itu namanya latihan. Bacanya lambat. Tapi kalau lagi tidak ada rusan. Tidak apa-apa baca cepat dengan semampu kita. Kalau dua hal ini digabungkan. Kita punya waktu latihan juga. Bacaan Al-Quran ada banyak juga. Insya Allah lidah lama-lama fasi sendiri. Lentur sendiri. Dan jangan lupa berdoa. Karena pemilik lidah adalah Allah SWT. Begitu. Pemilik lidah itu Allah. Ada cerita dari Sheikh Abdullah Basfar. Sheikh Abdullah Basfar itu talakih sama Sheikh Aiman Suwad. Satu huruf yang kata beliau ini sangat lama untuk mendapatkannya luhuf Rho. Rho beliau ini agak terlalu bergetar. Beliau cerita begitu. Jadi getarannya terlalu kuat. Bismillahirroh. Terlalu kuat. Ketika dicoba untuk mengurangi getaran malah hilang getarannya. Hiroh. Apa yang beliau lakukan? Beliau latihan tiap hari sampai ngeluh sama Sheikh Aiman. Ya Sheikh. Saya udah latihan tiap hari. Latihan pagi, siang, sore, malam. Tapi kenapa Rho saya belum berubah? Ada yang belum kamu lakukan kata Sheikh Aiman? Apa udah semuanya? Udah meto segala macam itu udah saya coba. Di kombinasi huruf sudah coba. Kata Sheikh Aiman ada yang belum kamu lakukan. Apa itu? Coba nanti malam dini hari datengin Kaabah berdoa di sana. Kata Sheikh Aiman begitu. Mereka enak ya. Orang Saudi enak ya. Doa langsung ke Kaabah. Tempat mustajab. Akhirnya Sheikh Abdullah Basfar menuruti apa kata gurunya? Kata Sheikh Aiman Suwain. Maka beliau berdoa di sana. Ya Allah fasihkan lisanku terkhusus dalam mengucapkan huruf Rho. Subhanallah. Kontan ya. Langsung dibayar kontan. Usahanya tidak sia-sia selama latihan dan langsung ditutup dengan doa di tempat yang mustajab. Kalau kita tidak punya tempat mustajab, maka kita punya waktu mustajab. Kita di Indonesia tidak punya tempat mustajab, tapi kita punya waktu mustajab. Maka manfaatkan itu semua, kita berdoa. Fasihkan lisan kami ya Allah. Pernah gak doa kayak gitu? Waktu khusus, kita pernah gak berdoa kayak gitu? Ya Allah fasihkan lisan saya ya Allah, fasihkan lisan saya ya Allah, fasihkan lisan saya ya Allah. Makanya gak fasih-fasihkannya kita gak berdoa. Tiap malam, jangan berhenti. Sampai kapan? Sampai benar-benar fasih baru berhenti. Udah fasih berhenti gak doanya? Jangan. Jaga kefasihannya Allah, jaga kefasihannya. Begitu. Itu yang belum dilakukan oleh kita. Jadi berdoa dari sekarang ya. Seperti itu. Ada yang tanyakan terakhir? Silahkan. Fadal Ustaz? Terkait hati hati. Beberapa tahun lalu kita membahas dan menjelaskan bahwa orang yang fasih fatihannya dan Jumur Rumah mengatakan jika imam itu tidak fasih atau mengalami laknul jali gitu misalkan dengan jelas maka kita boleh mengulang suatnya gitu ya? Bukan boleh. Harus. Ada pertanyaan gini ya, set. Ada jamaah ibu-ibu ikut tahsin kemudian dia merasa suaminya misalnya sedang selat tahajud misalnya suaminya itu melakukan banyak salahan laknul jali, fatihannya. Bagaimana, set? Yaudah, jangan berjamaah dengan suaminya. Makanya cari suami yang bisa baca al-fatihah. Sarat mutlak gitu. Di proposal nomor satu bisa baca al-fatihah tanpa lahan jali. Nomor satu itu. Karena wajib, Qori wajib jadi imam. Wajib Qori. Kecuali kalau para umahatnya, para akhwatnya masih ummi juga. Masih membaca dengan lahan jali juga. Ya berarti boleh dicoret syarat itu. Tapi mutlak itu wajib. Ngapain maksain jamaah kalau suaminya kayak gitu? Kenapa maksain jamaah? Kenapa mesti maksain jamaah? Gitu masalahnya. Pertanyaannya justru dibalik. Kenapa maksain jamaah? Supaya apa jamaah? Kalau misalkan timbulnya tidak sah. Dan ini saya ralat. Bukan fasih. Kalau fasih itu tidak ada lahan jali, tidak ada lahan kofi. Tidak mesti fasih jadi imam itu. Syarat sahnya imam itu bukan fasih. Tapi benar. Benar sama fasih beda ya. Kalau benar itu tidak mengubah makna. Cukup. Walaupun berantakan dari sisi kefasihan, dari sisi hukum tajwidnya madnya masih tidak konsisten, dua harokat jadi dua rokaat, huruf-huruf yang bukan kol-kolah masih terpantule-pantule. Tidak apa-apa. Itu bukan makna. Itu sah jadi imam. Itu sah jadi imam. Yang tidak sah itu yang mengubah makna. Dan kesalahan mengubah makna saya ulangi cuma tiga. Mengubah huruf, menambah atau mengurangi huruf, mengubah harokat. Cuma tiga kesalahan mengubah makna. Nah, orang yang baca al-fatihahnya masih terjatuh pada kesalahan ini disebut ummi. Yang sudah tidak terjatuh pada kesalahan ini disebut kori. Kori tidak sah bermakmum kepada ummi sebagaimana laki-laki tidak sah bermakmum kepada perempuan. Perempuan sah enggak jadi imam? Sah bagi siapa? Bagi perempuan. Yang ummi sah enggak jadi imam? Sah bagi siapa? Bagi ummi lagi. Seperti itu. Ya, begitu. Jadi memang ada syarat imam. Jadi ada syarat sah imam. Begitu. Kalau sunahnya banyak. Misalnya apa sunahnya? Kalau dalam madhab syafi'i, selama dia sudah terpenuhi syarat-syarat imam, maka yang kedua cari yang paling fakih, cari yang paling faham. Kalau madhab syafi'i. Jadi bukan yang bagus dulu bacaannya. Bukan juga yang banyak hafalannya dulu, tapi yang paling faham dulu. Setelah itu baru yang akro. Baru yang bagus bacaannya, baru yang banyak hafalannya. Kalau madhab syafi'i begitu urutannya. Jadi, yang paling faham, yang paling bagus bacaan, baru kemudian yang paling banyak hafalan. Itu urutan dalam madhab syafi'i. Setelah itu apa? Setelah itu, waliul amr. Kalau waliul amrinya memenuhi syarat sah imam. Lebih diutamakan. Enggak ada waliul amri, maka imam rotib lebih diutamakan dari siapapun juga. Tidak ada imam rotib, maka jamaah yang mukim. Lebih diutamakan dari siapapun juga. Kalau enggak ada yang mukim, misalnya. Enggak ada imam rotib, enggak ada yang mukim. Maka dipilih siapa? Dipilih yang lebih tua usianya. Kalau udah sama-sama usianya gimana? Dipilih yang? Dipilih yang sudah menikah. Kalau sudah menikah semuanya? Dipilih yang paling baik baju atau dari si fisiknya? Kalau sama ganteng-ganteng semua, bajunya bagus-bagus semua. Dipilih yang? Dipilih yang paling banyak istrinya katanya. Pilihan terakhir itu. Insya Allah terpilih semua. Begitu Wallahu'alam. Ada lagi? Terakhir ya. Boleh. Jadi kalau misalkan imam kita benar-benar ummi dan kita memastikan bukan kayanya ummi ya. Enggak boleh. Kalau kayanya ummi, enggak boleh. Ini kayanya ummi, enggak. Wajib dipastikan. Akib, ini ummi. Saya pasti ini ummi. Sudah selesai. Maka ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah kita teruskan sholat, kemudian diulang. Karena sholat yang tadi tidak dinilai oleh Allah. Tidak sah. Atau cara yang kedua. Cara yang kedua adalah memisahkan diri dari imam. Bagaimana memisahkan diri dari imam? Ada dua cara. Yang pertama langsung batalkan. Sudah kita keluar dari jamaah. Atau hanya dengan mengubah niat. Mengubah niat, kita niat sholat sendiri. Cuma yang repot ini kalau mengubah niat, kalau kita masuk masbuk, sholat zuhur, masuk di rokat kedua. Imam duduk, kita kan enggak boleh duduk. Kan sudah memisahkan diri. Atau misalnya sholat isya yang jahar. Kedengeran. Kita masuk masbuk, rokat kedua nih. Imamnya al-fatihnya berantakan kedengeran. Kita memisahkan diri niatnya. Imam kan tahiyat awal. Kita ngapain? Enggak boleh tahiyat awal. Kan sudah sholat sendirian. Harus diri sendiri. Itu repotnya. Kalau tidak ada perbedaan gerakan dengan imam, memang paling aman memisahkan diri dengan niat. Tapi ingat, sudah tidak ada kaitan dengan imam. Imam ngapain aja bukan urusan kita. Begitu. Tapi, untuk menghindari fitnah kan kita bergeraknya setelah imam bergerak. Cuma yang jadi masalah tadi, kalau kita masuk masbuk, rokat kedua, imamnya sholat isya, kita bingung kan? Karena sulit. Ya sudah, kalau begitu, pilihannya cuma langsung keluar atau teruskan sholat kemudian diulang. Begitu. Wallahu a'lami s-sawabin. Kalau tadi masalah gimana? Kalau misalnya kita kan masih kita belajar sendiri korektif, kita belajar salah gitu. Terus, kan tadi saya bilang, kita tidak boleh akan kaya kan? Dia itu umi. makmum, jadi makmum, kalau menilai dia itu umi, makmumnya umi, makmumnya si umi. Jadi, si makmum itu mana umi, terus menilai imamnya itu kaya, yang umi. Ya nggak apa-apa. Kalau makmumnya umi itu sah, sholatnya udah nggak ada masalah. Makmum yang umi, sah, diimami imam yang umi, udah nggak ada masalah. Kalau kitanya sendiri, saya masih umi, aman siapapun imamnya, yaudah. Ini buat antum yang sudah kori. Dan ini menilainya harus objektif, seobjektif mungkin, milih diri sendiri. Saya umi atau kori. Dan insya Allah, masa pengajar di sini masih ada yang umi sih? Masih seolah kori semua lah, insya Allah. Insya Allah kori semua kan? Seperti itu. Wallahu'alam. Cukup ya? Karena di sini, kita di ruang utama. Jadi, persiapan zuhur. Jamaah juga mungkin sudah ada yang menunggu di luar. Seperti itu. Jadi, kita akhirnya sampai di sini. Pekan depan, insya Allah, kita tuntaskan makroj dan latihan lagi. Tuntaskan makroj dan latihan lagi. Karena target makroj memang 3 sesi. Dan mudah-mudahan bisa dimulai lebih awal supaya banyak latihannya. Fanaqtafi bihada. Aku lukali hada wa astagfirullahalai walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.